Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 dan di video kali ini kita akan unplastik ya sob ini hasil belanja beli di kang eka ya sob yang di video sebelumnya udah ada nih gua berhasil membujuk kang ekan ya buat menjual ikan kesayangannya dan hasilnya gue beli dua ekor ikan yang pertama itu ikan cana maru red sampit ya sob dan yang kedua itu cana asiatica rs red strip cuma yang red sampit itu dalam kondisi sakit ya sob habis berantem dan gue beli itu ikan buat nanti gue rawat lagi ya mudah-mudahan sih ikannya sehat untuk kedepannya dan ini tank yang udah gue siapin yang pertama ini buat si ikan red sampit ya gue pakai daun ketapang soalnya buat pemulihan sirip-sirip ininya ya ekornya ya yang sobek-sobek jadi gue menggunakan daun ketapang dan ini buat ikan yang cana asiatica asiatica rs jadi ini seadanya dulu ya sob soalnya ini gedadak banget dan gue belum sempat buatnya ting-teng lagi jadi sementara gue taruh dulu disini ikannya selagi gue beli lagi tank yang baru buat baby cana red sampit sama cana asiatica oke sob kita akan buka dulu ya ini nih plastiknya kita akan buka soalnya soalnya ini ngedadak banget ngedadak banget ngedadaknya sih niatnya cuma nge-review ini doang sih ya koleksi ikan kang eka cuma aku pengen apa ya aku pincut sama itu tuh yang cana asiatica red strip ya nah ini nih sob nih oke bentar agak gelap ya nah ini nih sob nih nah ini yang yang gini yang pertama ini ikan cana asiatica ya red strip ini ukurannya kecil banget kurang lebih ada 6 cm lah masih baby banget ya sob ini ikan mudah-mudahan aja kedepannya sehat walafiat nih ikan nah yang ini nih kalau yang ini gue beli ikan cana red sampit ini ukurannya agak gedean sedikit kurang lebih ada 13 cm lah sob cuma ini kondisinya lagi sakit ya ini ikan lagi sakit soalnya sebelumnya kata kang eka ini abis berantem dan sirip ekor sama selayar atasnya itu robek-robek sob mudah-mudahan sih ini kedepannya bisa sehat ya dan alternatif cara yang gue gunakan sementara gue pakai daun ketapang dulu yang ini buat menumbuhkan sirip ekornya ya sob oke sob kita akan masukkan dulu ya ini plastik-plastik ini ini yang pertama ini ikan cana red sampit kita masukkan dulu ke tank nah kayak gini ya sob dan yang kedua ini cana asiatika kita masukkan baby cana asiatika ya RS red strip nah ini nih sob jadi kita diamkan dulu kisaran waktu 10-15 menit buat menyamakan suhu airnya biar sama ya sob sama yang di kantong plastik sama air yang ada di tank kita akan tunggu aja waktunya 15 menit lah ini kondisinya lagi stress ya nah jadi putih sob kalau tadi di itu bagus banget warna merahnya ya nah kecil banget ini nah ini tanknya gue belum beli lagi ya seadanya dulu gue pakai bukan tank ini solitaire ini juga sama seadanya dulu ya sob settingan tanknya nanti gue akan set ulang supaya si ikan nanti nyaman kecil settingan sebaik mungkin lah oke sob dan kita akan buka ya sob ikannya ini udah hampir 10 menit lebih kita akan buka yang pertama ini ikan cana asiatika ya si atika rs kita akan buka dulu plastiknya kita pelan-pelan ya buka oke ini gue belum sempat beli apa pasirnya ya ini nantinya gue pengen pakai pasir yang warna putih buat ikan cana asiatika ini sama ini kan pulangnya malem-malem dadak banget oke kita akan masukkan aja sama airnya langsung ya kita satukan dulu pelahan nah kita diangkan dulu nih sob oke kita keluarin aja ya sing-sing sing-sing nah ini nih sob nih ini warnanya langsung pucat ya putih nah lebih jelas lagi nih sob nih soalnya nih kondisinya masih stress ya nah ini nih sob nih mantep pintik-pintik putihnya itu lumayan banyak ya tadi ada banyak pilihan cuma gue pilih yang ini kalau yang gedenya sih tadi gak apa gak dikasih ya sama Kang Eka soalnya itu koleksian dia sendiri banyak juga yang apa minat itu sama ikan cuma Kang Eka masih belum melepas ikan yang asiatika RS yang ukuran 15 cm ya ini ukurannya yang kecil nih nah ini sob nih mudah-mudahan sih betah nih ikan tapi nanti gue akan setting lagi set ulang ya buat ikan ini oke bentar nah ini udah jelas banget nih oke sob ini yang ikan cana asiatika kita akan buka yang disebelahnya sob yang cana red sampit tapi ini kondisinya lagi sakit ikan red sampitnya kita akan buka ya nah kita kita posisikan dulu ininya sob oke kita akan buka perlahan ya lampunya ini kurang ini ngalangin ngalangin nah oke sob kita akan buka yang cana red sampit nya ini stok daun ketapang gak ada lagi harusnya nanti gue akan kasih lagi daun ketapang yang lebih agak banyakan supaya akhirnya agak pekat nah ini emang lumayan agak parah banget kondisi ikannya apalagi sirip ekor selayar atas ya oke kita pelan pelan dulu oke kita akan satukan dulu airnya ya air yang ada di tank sama yang ada di plastik oke kita masukkan pelan pelan oke boleh keluar nah ini sob lihat tuh bisa ekornya parah banget loh kan ekornya parah banget sob ekornya parah banget tapi ini kayak kena apa ya penyakit jamur ini sob ini 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 ikannya red sampit ya kondisinya masih stress banget cuman 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 ekornya kena 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 ini nih mudah-mudahan aja bisa sembunikan ini ini kalau yang ini nih nah siat ikan nih sehat ya ikannya ya kondisinya sehat banget meskipun si ikannya agak stress misalnya tadi di perjalanan lumayan jauh oke sob mungkin cukup sekian ya video kali ini plastik unboxing hasil belanja tadi dari kang eka ya saya ucapkan apa terima kasih banyak buat kang eka udah ngelepas ini ikan ini ikan nasiatika rs nya ya sob dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis next video selanjutnya dan bagi kalian yang baru bergabung bila kalian suka silahkan kalian klik dulu tombol subscribe like dan komen share ke teman kalian dan nyalakan icon loncengnya sampai terlihat berdering supaya kalian tahu info video terbaru dari channel aida 22 ini dan sampai berjumpa di video selanjutnya selanjutnya